PENCOPLOSAN Pencoplosan dan penghitungan suara pilkada toba di setiap TPS selesai dilakukan. Meski hasil rilkaun belum dikeluarkan oleh pihak KPU, namun berdasarkan hasil hitung cepat, pasangan Peltak Sitorus, Tony Simanjunta, keluar sebagai pemenang. Meski hasil hitung cepat sudah keluar, hingga kini pasangan Darwin, Siagian Hulman, Sitorus, belum menentukan langkah. Padahal Monang Sitorus selaku ketua tim pemenangan Winman secara terbuka, mengaku curiga terhadap hasil hitung cepat. Hingga saat ini tim pemenangan Winman masih mempelajari proses dan hasil pilkada untuk menentukan langkah ke depan. Bawaslu selaku lembaga pengawas pemilu mengatakan, hingga Kamis sore belum ada pihak yang menyampaikan laporan sengketa pilkada kepada mereka. Saat bergulirnya putung surat, kita memastikan bahwa hitung cepat bukanlah hasil yang dikeluarkan oleh pihak penyelenggara. Kita tetap menunggu hasil yang dikeluarkan oleh KPU. Dan pada saat ini, terkait dugaan terhadap pelaksanaan putung surat itu, kita meyakinkan bahwasannya itu berjalan dengan baik. Kemudian, apabila para paslon ingin melakukan gugatan, silakan sesuai dengan peraturan, sejak ditetapkannya oleh keputusan KPU, maka paslon yang merasa dirugikan bisa menggugat kematangan kondisi 3 kali 24 jam. Hari ini gugatan ke bawah itu belum ada, tapi ada beberapa laporan yang kita lihat di lapangan, yaitu tentang adanya pemberian terhadap sembangku di masa tenang. Dan itu sedang kita lakukan investigasi terhadap hal tersebut. Hingga saat ini, proses rekapitulasi suara masih berlangsung. KPU merencanakan akan mengumumkan hasil pilkada antara tanggal 16 hingga 17 Desember. Dari Kabupaten Toba, Tim Toba TV melaporkan.